Hai Ada pahala yang bisa kita tuai Dari setiap sujud jemaah sholat di negeri Palestina Untuk setiap karpet yang kita wakafkan Mereka tunaikan sholat dengan berdiri di atasnya Mereka hafalkan Quran dengan duduk kushu di atasnya Mereka pelajari ilmu dengan diam di atasnya Rasulullah SAW bersabda Jika seorang manusia telah sampai masanya untuk meninggalkan dunia Hanya ada tiga amalan yang tak terputus aliran pahalanya Salah satunya sedekah jariah Sedekah yang kita tunaikan sekali Namun manfaatnya bisa dirasakan berkali-kali Pahala ini akan terus Allah beri Sepanjang tahun saat karpet yang kita wakafkan bisa dimanfaatkan Sepanjang waktu bahkan meski kita telah pergi dari dunia Sepanjang masa saat para penghafal Quran yang menggunakannya Senantiasa mengulang hafalannya seumur hidupnya Nah sahabat kesih Palestina Kesempatan berwakaf karpet bagi saudara kita di Tanah Ambiya ini sangatlah berharga Ambil kesempatan ini segera Semoga Allah ridhoi niat kebaikan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!